Sedikitnya terdapat 5.000 daftar tunggu warga Batanghari yang telah melakukan rekam IKTP, namun belum dicetak akibat keterbatasan belangko IKTP. Namun di tahun 2023 ini, setelah berkomunikasi dengan Kemendakri, Disduk Capil menjamin ketersediaan belangko IKTP dapat dicetak bagi warga wajib IKTP. Ketersediaan belangko IKTP sebelumnya menjadi penghambat lambatnya pembuatan hardcopy IKTP di Disduk Capil, Batanghari. Belangko IKTP yang didatangkan dari Kemendakri memiliki kuota terbatas, sehingga tidak secara utus setiap perekaman IKTP langsung mendapatkannya, melainkan harus menunggu hingga Kemendakri kembali memberi kuota belangko IKTP. Hal ini menjadi problem secara nasional, tidak jarang di setiap Disduk Capil selalu mengalami kekosongan belangko IKTP. Ade Febriandi, gadis Duk Capil Batanghari menjelaskan, sejauh ini terdapat 5.865 orang wajib IKTP yang telah melakukan rekam IKTP menjadi daftar tunggu untuk dicetak hardcopy IKTP. Di tahun 2023 ini, Ade dapat menjamin ketersediaan belangko IKTP dapat realisasi dengan baik. Ketersediaan belangko IKTP setelah berkomunikasi bersama Kementerian Dalam Negeri, ketersediaan belangko dapat dijemput untuk memenuhi kebutuhan wajib IKTP warga Batanghari. Sampai dengan hari ini ada 5.865 wajib IKTP yang sudah melakukan rekaman IKTP, tapi belum bisa kita cekak KTP elektronik secara hardcopy, tapi ada yang sudah kita berikan dalam bentuk surat keterangan telah melakukan rekaman IKTP untuk melakukan pelayanan. Ini untuk ketersediaan belangko, jadi kita menjamin untuk tahun 2023 ini kita akan berkoordinasi terus dengan Kementerian Duk Capil dan dengan Dinas Sosial Duk Capil Provinsi Jambi dalam rangka pengembangan kebutuhan berlaku bagi masyarakat yang merupakan wajib KTP elektronik. Selain itu, Ade menjelaskan, perekaman IKTP dan pelayanan admin Duk lainnya terus berjalan tanpa adanya hambatan yang berarti. Sementara untuk pencetakan hardcopy IKTP di pekan ini dan ke depan dapat dijamin ketersediaan belangko IKTP mencukupi. Selamat Riyadi, JAK TV melaporkan.